Intro Pengadilan Agama Cibadak gelar syukuran menjadi kelas 1A dan launching aplikasi sistem informasi dispensasi kawin atau sidik yang dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Samparja. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula Sekretariat Daerah Pelabuhan Ratu yang dihadiri Sekda Kabupaten Sukabumi, AD Suryaman, Jumat 12 Agustus 2022. Ketua Pengadilan Agama Cibadak, Ahmad Mahfudin mengucapkan rasa syukur dan bangga atas diraihnya peningkatan kelas dari 1B ke 1A. Ya mudah-mudahan dengan adanya prestasi kenaikan kelas PA Cibadak yang semua jadi 1B menjadi 1A, semakin juga meningkat kinerja seluruh aparatur pengadilan agama Cibadak dalam rangka melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, Sekda mengucapkan selamat kepada Pengadilan Agama Cibadak atas peningkatan kelas dari 1B ke 1A atas prestasi yang diraih tersebut menjadi suatu kebanggaan Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah hari ini kita diundang ya, dan saya mewakili Pak Bupati untuk ikut dalam tasakur binikman kenaikan pengadilan agama dari 1B menjadi 1A. Ini juga mudah-mudahan menjadi berdampak terhadap pelayanan masyarakat di Kabupaten Sukabumi itu. Berarti hasil kerja keras ketua PA beserta jajarannya bisa meningkatkan kelas. Karena akan juga berdampak bagi kesejahteraan pegawainya serta masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Yang berikutnya, untuk launching sidik, ini juga kita harapkan dengan adanya secara aturan hukum bahwa batas usia pernikahan itu kan 19 tahun. Kalau misalnya itu yang belum 19 tahun, di sistem ini mereka akan memfasilitasi melalui Dinas Kesehatan dan P2TP2A. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penanda tanganan perjanjian kerjasama antara P2TP2A, DINKAS, dan STAI Samsul Ulum. Demikian informasi disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Aula Sekretariat Daerah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.